Guys, ini gue ada minuman baru, varian baru, namanya Lemonade, tagline-nya itu minuman bintang 5, turun ke kaki 5, rasanya juara. Jadi di mall-mall, di resto-resto tuh sekarang udah pada bikin menu Lemonade. Nah, di sini gue bikin minuman Lemonade, harga jualnya cuma oce. Modalnya, modalnya tuh sekitar 80 ribuan, hasil ya margin-nya itu sekitar 90-100 persen. Nah, hari ini kita mau buktiin yang tadi kita ngomongin ya, mau bikin minuman viral baru nih ya. Lemonade, resep langsung sampe takar-takarannya ya Bang ya. Iya, bahan-bahannya, takarannya, hitungannya nanti kita kasih tau. Sampai itu bisa langsung dijual Bang ya. Itu orang awam juga bisa langsung jualan Bang ya. Gampang banget, orang cuma diaduk doang sama gula cair udah gampang banget. Bubuknya kasih lihat dong Bang. Oh iya, ini ada yang kemasan yang 500 gram, kalau yang Lemonade ya, ada yang kemasan 500 gram. Sama kemasan yang 1 kilo. Harganya berapa nih? Yang 1 kilo itu gue jual 65, yang 500 gram gue jual 40. Betul. Nanti yang coklat itu ada kemasan yang 500 gram. Karena sampai saat ini tuh masih banyak customer baru yang mani-mas, adakah sih kemasan yang 500 gram dulu? Karena kan mau nyobakan, takutnya nggak langsung laris gitu. Ada, nanti yang coklat ada kemasan 500 gram. Ini langsung kita buat ya Bang ya, Lemonade. Apa aja bahan-bahannya Bang? Bahannya yang pertama, bubuk. Bubuk Lemonade dari coklat berdeka. Jadi hari ini mau bikin resep yang setengah kilo Bang ya? Setengah kilo ya, kita bikin ya. Iya. Ini bubuk setengah kilo, nih kita timbang. Ini udah gram ya? Iya. Nah, 500 gram ya. Oke. Oke. Ini 500 gram, satu buah lemon asli, ini sekitar 5.000, ini pokoknya lah. Terus ini gula cair, jadi teman-teman bisa cari di online shop atau cari di toko-toko kayak bahan gue tuh ada. Ini gue gula cairnya pake merek, apa gue sebutin ya? Sebutin aja Bang. Mereknya Cargill. 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 Ini merek yang dipake sama minuman-minuman yang ada di restoran. Mal-mal ya. Oke, jadi ini udah-udah. Berapa nih Bang? Gue beli 300 ribu 25 kilo. 300 ribu 25 kilo? Makainya cuma segini doang nanti? 100 mili. Ini 100 mili nih? Berarti kalau setengah kilo, 50 mili doang nanti makan. Berarti nanti ini 50 mili doang? Nantar aja kita pake. Oke. Jadi ini airnya yang udah hangat? Ya, ini udah kelihatan asapnya. Udah ya? Ya. Tinggal masukin ini aja, yang 500 gram. Jadi air panas ini sliter ya? Yep. Sliter, kita masukin bubuknya 500 gram. Sekali lagi yang asli ya? Ya, Bu. Nih. Nah, baik. Coklat Merdeka. Oke, 500 gram ya. Udah ada di Shopee? Udah ada di Shopee. Tinggal duang ya. Kalau pake air dispenser bisa nih, Bang? Bisa. Yang penting hangat-hangat buku aja lah. Ya, kalau ke atlet itu kalau gak ada kompor bisa ya pake dispenser ya? Aman. Karena ini jenis bubuknya lebih gampang larut daripada yang coklat. Jadi fungsinya air panas hangat itu buat ngelarutin aja ya? Iya. Kalau udah larut, tinggal campur air biasa. Udah kecium maunya? Mantap. Seger ya? Iya. Tuh, jadi ngaduknya juga lebih cepat. Ini udah gak kelihatan lebih apa-apa. Udah larut. Masa simpel nih ya. Banget. Banget. Kalau jualan minuman, udah pasti habis, Bang, ya? Habis. Habis gak habis, minum. Hahaha. Udah mau larut nih ya? Udah larut. Udah larut ya. Habis ini udah pedang lagi, Bang. Udah gini. Iya. Ingat masukin yang air sisanya. 3 liter 125 ml. Ini 2 liter ya? Kayak sorry. Kan total 3 liter 125 ml. Iya. Yang kita panasin 1 liter. Berarti sisanya 2 liter 125 ml. Ini air 2 liter 125 ml. Masukin ya? Ya, ini 2 liter. Air adem ya? Air adem aja nggak apa? Baiklah. Adem. Banduk lagi. Terakhir. Gula. Bagiin 125 ml. Pake ginian ya? Oke. 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 Jadi air panas 125 ml ya? 125 ml. Iya. Jadi air panasnya itu 1 liter. Air ademnya 22 liter 125 ml. Yang penting buat ngelarutin aja air panasnya tuh sisanya air biasa. Ini calon minuman viral bang ya? Kemungkinan. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Karena udah banyak yang jual-jual ya bang? Iya. Di restoran itu udah semua jual. Jadi untuk di jalanan belum ada bang ya? Jarang mungkin ya bang? Belum ada. Gue belum lihat sih. Gue belum pernah lihat. Ada yang jual lemon net di KKG 5 ya. Jadi ada peluang besar nih buat kawan-kawan mau usaha minuman. Coba kalau udah ada yang dagang minuman tambahin menu-nya lemon net bang ya? Iya. Simple banget. Simple banget. Simple banget. Bubuknya gue jual. Terakhir. Terakhir apa bang? Gula cair. 50 ml aja. Oke. 50 ml. Ini gula cairnya ya. Kita teker aja 50 ml. Oke. Nah 50 ml. Ini setengahnya 100 ml. Masukin. Jangan lupa diaduk. Ini yang berapa. Abis ini udah siap jual bang ya? Udah siap jual. Tinggal tambahin lemon ya? Iya lemon ya. Tinggal masukin lemon ya diaduk. Sarang gua lemonnya dimasukin ketika pas mau dijual. Pas di-bisalkan. Bisa akan dilapak. Belanja aja lemonnya. Ini udah. Siap dibawa ke lapak ya? Kenapa pemula harus wajib coba usaha lemon net bang? Menurut abang kenapa bang? Sebenernya kita kan jual apa yang lagi banyak yang disukain gitu kan. Iya. Nah gua ngeliat nih minuman lemon net nih. Di mal-mal terutama tuh udah mulai masuk. Jadi temen-temen kalau mau ngecek. Coba aja ke mal, terus ke rumah makan-rumah makan. Hampir rata-rata ada menu minuman lemon net. Ini gua sebutin dikit ya. Inisial. S. Belakangnya A tuh. Yang jual lasi goreng. Itu ada menu lemon net. Ini yang paling banyak orang tau nih. Yang jual es krim depan M belakangnya E. Iya. Dia jual lemon net. Harganya 10 ribuan. Maksud gua cobain di sana, terus cobain di sini. Di sana tuh harga di mal tuh 15 ribu, 20 ribu. Bahkan yang terkenal ada yang 25 ribu. Ini goreng ya? Goceng. Untuk harga jual juga buat pemula terserah aja bang ya? Terserah sebenernya. Yang penting lu tau harga dasar berapa. Lu sesuaiin sama target marketnya. Kalau misalkan target marketnya anak sekolahan. Ide lu juga bagus tuh bro. Gak usah bagus-bagus pake. Kak pake plastik juga yang penting ngerasa kan. Itu costnya bisa lebih rendah lagi. Ini jual 3 ribu, 4 ribu. Masih ada. Masih ada cuannya bang ya. Masuk. Ini kalau cara dapetin bubuknya gimana bang? Bisa WA nanti masukin nomor gua aja kali ya. Jadi kalau yang lemon net ini gue jual dua jenis. Ada yang 500 gram. Ada yang 1 kilo. Nah ini gue lagi trial kemasan saset sebenernya. Lemon net? Lemon net juga. Lemon net. Jadi ada yang saset itu takaran gelas. Jadi kalau orang baru datang bisa langsung pake tulis haji gitu. Takaran gelas. Kapan tuh bang mulai adanya tuh? Agustus. Agustus. Jadi Agustus kita kesini lagi bang ya. Siap. Ini udah ada di Shopee belum sih bang? Ini udah ada di Shopee. Sudah ada ya. Shopee nya apa bang? Namanya wacana.by Wacana.by ya. Yes. Bang Ical ini minuman yang baru ya? Ini varian baru aneh bro. Oke. Apa nih namanya Bang Ical? Namanya lemon net. Lemon net. Jadi apa tuh minuman itu? Bahan dasarnya jeruk lemon. Jeruk lemon. Jadi dia beda karakter sama coklat. Kalau coklat kan bisa dibilang minuman agak berat ya? Iya. Kalau ini ringan seger. Cocok diminum siang hari kayak gini. Harganya berapa bro? Gue jual 5 ribu aja untuk yang 14 os. Oh jual goceng. Ini ada manfaatnya nggak buat tubuh bro? Bagus sih. Kalau mau lebih detail searching aja ya. Manfaat jeruk lemon. Oke siang. Ini bagus kok. Aman. Aman ya. Aman. Jadi ini air yang udah dibuat nih lemonnya. Iya jadi kalau menu lemon ini gue bikinnya di rumah. Karena kan simple. Jadi tinggal gue masukin sini. Gue taruh sini. Oke. Bro ini jadi minuman mana mana lemon net ya? Lemon net. Lemon net. Kas Bang Ical ya? Iya. Harian baru. Harian baru. Harga 5 ribu. 5 ribu ukuran 14 os. Boleh dibuka dulu gue bro. Siap. Jadi kalau segini bisa jadi berapa cup bro? Bisa jadi sekitar 35 cup. Segini jadi 35 cup ya? 35 cup. Jual harga 5 ribu. 5 ribu. Nah. 6 ribu. 7 ribu. 9 ribu. Terima kasih.